Intro Saudara Kedutaan Besar Perancis bersama Institut Froncet Indonesia memperingati Hari Lingkungan Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2021. Peringatan Hari Lingkungan Sedunia diisi dengan menggelar pameran masbuk, karya seni masker yang dibuat dari bahan daur ulang dan juga penanaman pohon. Kedutaan Besar Perancis dan Institut Froncet Indonesia memperingati Hari Lingkungan Sedunia dengan menggelar pameran masbuk, karya seni masker yang terbuat dari bahan daur ulang. Pameran bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah utama kesehatan dan lingkungan hidup. Sebelumnya, masbuk ini diluncurkan pada tahun 2015 dalam rangka COP21 sebagai rangkaian kerjasama antara Perancis dan Indonesia. Acara pameran ini adalah untuk memperingati masalah lingkungan hidup. Kami bekerja bersama artis Joko Avianto yang membuat maskernya dengan dahur ulang dan juga sama model Nadine Chandrawinata yang model kita untuk fotonya. Kami sangat senang bahwa Indonesia bekerja sama kami untuk proyek lingkungan hidup yang menurut saya sangat penting karena itu masalah untuk semua orang. Pameran masbuk melibatkan seniman Indonesia Joko Avianto di pameran masbuk internasional bersama seniman dari 40 negara lainnya di dunia yang membuat seribu masker. Joko Avianto membuat karya seni masker jenis anyaman bambu yang dikenakan oleh Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup. Baik, terima kasih. Jadi saya ambil tema sesek dan hudok sebetulnya ingin memperkenalkan tradisi Indonesia ya. Sebetulnya tradisi Indonesia terutama yang dari wilayah saya adalah Sunda. Terus kemudian saya tertarik juga dengan hudok yang dari Kalimantan Timur. Itu menurut saya cukup menarik karena kedua itu bisa mewakili atau sering sekali dua tradisi itu dipakai di berbagai bidang kesenian ya terutama seni dan misalnya salah satunya juga arsitektur gitu. Kalau kaitannya dengan lingkungan hidup sebelumnya materialnya itu sendiri. Jadi bahan HDPA ini ada kesempatan atau ada peluang bahwa si plastik-plastik itu bisa di-recycle. Jadi SDPA itu adalah bisa dibuat dari plastik-recycle. Pada peringatan Hari Lingkungan Sedunia ini, Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Olivia Champard menanam satu pohon pakisaji yang melambangkan kelestarian dan perlindungan bagi lingkungan sekitar.